Intro Ada peneliti yang berhasil menemukan dinosaurus terbesar Jadi ada yang lebih besar lagi ya Shalom saudara-saudari Bertemu kembali kita di channel ini Untuk mendengar lagi firman Tuhan Pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab Terima kasih saudara dan saudari yang terus support channel ini Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Amin Berbagai penemuan membuktikan bahwa Keadaan bumi di masa lalu berbeza dari yang sekarang ini Begitu juga makhluk hidup Para ilmuwan sudah menemukan di berbagai tempat Dimana fosil makhluk hidup yang berbeza jenis dari apa yang ada sekarang di bumi Salah satunya yang menarik untuk dipelajari adalah Dinosaurus Apakah benar memang ada dinosaurus di masa lalu? Kalau betul ada Dimanakah mereka sekarang? Mereka yang pernah menonton film Jurassic Park mungkin bertanya Apakah manusia sanggup menghidupkan kembali dinosaurus tersebut? Dan apa pendangan para ilmuwan dan apa kata Alkitab tentang ini? Jangan kemana-mana kita akan mengetahui jawabannya Sebelum kita mengetahui jawabannya Mari kita sedikit kembali bagaimana keadaan bumi sebelum air rebah Dengan kata lain bagaimana keadaan bumi masa pra-air rebah Nah kita pasti tahu saat Tuhan menciptakan langit dan bumi Dan pada hari kedua dalam minggu penciptaan itu Dimana Tuhan menjadikan cakrawala untuk memisahkan air yang di atas dari air yang dibawa Berfirmanlah Allah Jadilah cakrawala Di tengah segala air Untuk memisahkan air dari air Maka Allah menjadikan cakrawala Dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu Dari air yang ada di atasnya Dan jadilah demikian Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai cakrawala itu Langit Jadilah petang Dan jadilah pagi Itulah hari kedua Ada pun air yang dibawa berbentuk cair Mengisi lautan, danau, sungai dan segala bentuk genangan air Sementara air yang di atas berwujud uap air Yang merupakan bagian dari atmosfer kita yang sering membentuk gumpalan awan Dan akhirnya menghasilkan curahan hujan Namun sejak minggu penciptaan Sampailah kepada air bah Hujan belum pernah turun Belum ada semak apapun di bumi Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi Dan membasahi seluruh permukaan bumi itu Sehingga persediaan air di atmosfer bumi masih cukup banyak Membentuk satu lapisan uap air tebal yang meliputi planet bumi Maka hujan perdana dalam sejarah dunia berlangsung selama 40 hari dan 40 malam Menumpahkan persediaan air yang cukup banyak dari langit Itulah air bah yang meliputi bumi Sekarang ini kita mengetahui bahwa hanya 3 persepuluh bahagian permukaan bumi yang terdiri dari daratan Sedangkan 7 persepuluh bahagian yang lain atau sebahagian besar adalah lautan Maka banyak penemuan fosil jenis pohon yang sudah punah ditemukan di berbagai daerah bumi Dan banyak data yang membuktikan bahwa kualitas pohon tersebut melebihi kualitas pohon yang ada sekarang White pada 1945 memberi komentar tentang pepohonan pada zaman pra-airbah Dikatakan sebelum air bah terdapat hutan yang amat lebat dengan pohon-pohon yang jauh lebih besar dari setiap pohon yang hidup sekarang ini Serta memiliki kekuatan dari ketahanan yang luar biasa Jadi dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan pada zaman pra-airbah jauh melebihi tumbuhan saat ini Baik dari segi kuantitas maupun kualitas Bukan saja berlaku bagi hewan tetapi tumbuhan juga Nah bagaimana pula dengan dinosaurus? Mitos tentang makhluk raksasa ini tersebar di berbagai daerah di dunia Banyak orang yang masih beranggapan bahwa mitos ini merupakan dongeng yang tak beralasan Tetapi melalui penemuan-penemuan sejumlah fosil hewan raksasa di Kenada dan Amerika Dapat disimpulkan bahwa mitos ini mempunyai latar belakang historis yang jelas Maksud hewan raksasa adalah hewan yang berukuran lebih besar dari hewan-hewan yang ada sekarang Mari kita lanjut Dinosaurus pertama kali ditemukan di Inggris oleh Dr. Gideon Mantle pada tahun 1822 Yaitu sebuah gigi raksasa ditemukan Nah kata dinosaurus ini sebenarnya diberikan oleh Sir Richard Owen pada tahun 1842 Itu diambil dari bahasa Yunani Dinos yang artinya hebat atau menakutkan Dan saurus berarti kadal atau biawak Nah menurut paleontologi Dinosaurus mendominasi kehidupan di muka bumi selama 140 juta tahun sebelum mengalami kepunahan Owen membezakan dinosaurus dari makhluk reptiliah prasejarah lainnya Oleh posisi tegak dan kehadiran tiga vertebrata tulang belakang atau lebih untuk menyokong tulang punggung Dinosaurus digolongkan atas dua ordo berdasarkan struktur tulang punggungnya Saurisia kelompok dinosaurus berpunggung kadal Dan Ornithisia dinosaurus berpunggung burung Makhluk dinosaurus pertama yang diteliti paleontogis adalah Megalosaurus dan Iguanodon Yang sebahagian tulang-tulangnya ditemukan awal abad ke-19 di Inggris Bentuk tulang-tulangnya memberikan indikasi bahwa Hewan ini merupakan reptilia besar yang tinggal di darat Gigi Megalosaurus yang runcing dengan pinggiran yang bergerigi Menyatakan hewan ini tergolong karnivora atau pemakan daging Jadi dapat kita lihat bahwa Iguanodon diambil dari kata odon dalam bahasa Yunani yang berarti gigi Adalah makhluk yang bentuk giginya menyerupai kadal iguana Dapat mencapai panjang 9 meter dan berat 4 hingga 5 ton Menakala dinosaurus ordo Saurisia memiliki bentuk punggung permitif Dengan satu tulang yang menjorok ke bawah dan belakang dari masing-masing sisi tulang punggung Bentuk punggung mirip dengan reptilia purba lainnya Tetapi Saurisia memiliki tulang belakang yang lebih kuat Tidak ada cakar pada ujung jari dan tulang kaki yang lebih pendek dari tulang paha Nah Saurisia memiliki 3 jenis utama yaitu Teropoda, Prosoropoda, dan Sauropoda Teropoda berasal dari dua kata Yunani yaitu Teros berarti binatang atau mamalia Dan Podos yang berarti kaki Salah satu Teropoda yang paling populer adalah Tyrannosaurus yang berarti Tyran Lizard atau Sikadalganas Karena tubuhnya yang besar dengan gigi dan kuku yang menyeramkan Para ilmuwan memberi nama Tyrannosaurus sebab mereka menganggap hewan sebesar itu menguasai hewan-hewan lainnya Dan mampu membunuh hewan mana saja Nama ilmiah untuk species dinosaurus ini adalah Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus diduga merupakan karnivorah terbesar yang pernah ada di bumi Panjang tubuhnya mencapai 12 meter dengan berat 6.3 ton Dalam posisi berdiri, hewan ini mencapai hampir 4 meter dari bawah sampai punggungnya Berbeza dengan tubuh dinosaurus lainnya Lengan Tyrannosaurus berukuran kecil Dan tangannya memiliki hanya dua jari dengan cakar kecil di hujung Sekalipun lengan namun kokoh Ada juga Teropoda yang lain yaitu Comsogenetes Comsogenetes berjalan dengan dua kaki atau B-pedal yang mirip kaki burung Seekor Comsogenetes dapat mencapai panjang 60 sehingga 90 cm Kerangka Comsogenetes lengkap ditemukan di Jerman Nah, kalau mau bahas tentang dinosaurus ini sangat panjang Banyak lagi ciri-ciri dinosaurus berdasarkan fosil yang ditemukan para ilmuwan Ada fosil Prosauropoda, Sauropoda, Apatosaurus yang ditemukan pada tahun 1877 di Amerika Syarikat Diplodocus, Stegosaurus, Anclesaurus, Ornitipoda, Pachycoplosaurus, Ceratopsens, dan beberapa lainnya Nah, saudara dan saudari Ternyata ada juga laporan tentang penemuan jejak kaki manusia raksasa sepanjang 38 cm di tepi sungai Palaksi, Texas Jejak kaki seperti ini juga ditemukan di Arizona, California, New Mexico, dan beberapa tempat yang lain Seorang ilmuwan bernama Harvey dalam bukunya pada tahun 1985 yang bertajuk The Bible and Science Mengutip harian Sydney Morning Herald terbitan 21 November 1983 yang memuatkan satu berita menarik dari Uni Soviet Tas tentang penemuan kurang lebih 1.500 jejak kaki dinosaurus di daerah Turkmenia Di antara jejak tersebut terdapat juga jejak kaki manusia Nah, hal ini berarti dinosaurus dan manusia telah eksis dalam zaman yang sama Dan hidup berdampingan dengan damai Jadi semua penemuan itu tidak perlu diragukan lagi Sebab benda temuannya tersimpan di berbagai museum Amerika Syarikat dan beberapa negara lainnya Jadi pertanyaannya sekarang, apakah penemuan-penemuan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab? Dan apakah ada ayat Alkitab mengatakan tentang dinosaurus? Mari kita lihat Alan White dalam bukunya yang bertajuk Education halaman 129 menegaskan Adalah benar bahwa peninggalan di bumi memberi kesaksian akan eksistensi manusia, hewan, dan tanaman yang lebih besar dari yang pernah dikenal Tentang halnya manusia, Alkitab juga mengatakan kejadian 6 ayat 4 Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi Dan juga pada waktu sesudahnya Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala Orang-orang yang kenamaan Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak Yang berkeriapan dalam air Dan segala jenis burung yang bersayap Allah melihat bahwa semuanya itu baik Lalu Allah memberkati semuanya itu Firmannya Berkembang biaklah Dan bertambah banyaklah Serta penuhilah air dalam laut Dan hendaklah burung-burung di bumi Bertambah banyak Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari kelima Berfirmanlah Allah Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata Dan segala jenis binatang liar Dan jadilah demikian Allah menjadikan segala jenis binatang liar Dan segala jenis terrak Dan segala jenis binatang melata Di muka bumi Allah melihat bahwa semuanya itu baik Jadi jelas penemuan makhluk raksasa Tidak bertentangan dengan Alkitab Melainkan mengukuhkan Dan membuktikan kebenaran wahyu ilahi Bahkan kitab Ayub sendiri mengatakan tentang ciri-ciri binatang raksasa Mari kita lihat Perhatikanlah ku Daniel Yang telah kubuat seperti juga engkau Ia makan rumput seperti lembu Perhatikanlah tenaga di pinggang Kekuatan pada urat-urat perutnya Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras Otot-otot pahannya berjalin-jalinan Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga Kerangkanya seperti batang besi Dia yang pertama dibuat Allah Makhluk yang diberinya Bersenjatakan pedang Ya Bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya Dimana binatang-binatang liar bermain-main Dalam terjemahan King James Version adalah behemoth Nama ini adalah transliterasi bahasa Ibrani Yang artinya binatang raksasa Nampaknya kata ini digunakan sebagai jamak intensif Yang merujuk kepada binatang raksasa Namun sebilangan besar orang berpendapat ini merujuk kepada kuda nil Atau badak air Dan ada juga menyebut gajah Dan yang lain mengatakan beberapa spesies yang sudah pupus Di ayat 15 kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan di bukit-bukit tempat binatang liar bermain-main gembira Tumbuhlah rumput yang menjadi makanannya Kalau Alkitab terjemahan Borneo mengatakan gunung-gunung menghasilkan makanan baginya Segala binatang liar bermain di sana Bahkan dalam Ayub 40 ayat 20 hingga 25 adalah mengenai buaya yang dalam terjemahan King James Version Leviathan Yang artinya monster laut Makhluk yang dilambangkan sebagai liar Garang dan tidak dapat digendali Dalam ayat yang telah dipaparkan sebentar tadi Dimana Tuhan menonjolkan kelemahan manusia berbanding dengan kekuatan kreatif Tuhan sendiri Karena baik binatang raksasa maupun binatang lewiatan Tuhan yang menciptakan binatang itu Seperti juga Tuhan menciptakan Ayub Jadi tentang binatang raksasa dan juga manusia raksasa dapat kita lihat Ini tidak bertentangan dengan Alkitab Bahkan Alkitab sendiri mengukuh dan membuktikan kebenaran Allah Kita telah mengetahui kebenaran raksasa binatang liar dari penemuan-penemuan fosil dan Alkitab mengukuhkan Dan kita mengetahui binatang ini telah pun punah Musnah Nah, apa penyebab utama kepunahan mereka? Apakah seperti dalam film yang kita lihat Kemunculan tahi bintang atau meteor sehingga pupus raksasa binatang tersebut? Mari kita lihat Dalam hal inilah terbukti bahwa wahyu Allah diperlukan untuk membuka tabir rahsia alam Alan White dalam bukunya pada 1945 menuliskan Ada segolongan hewan raksasa yang dibinasakan pada saat air bah Tuhan Allah mengetahui bahwa kekuatan manusia akan merosot Sehingga makhluk raksasa tersebut tidak terkontrol lagi oleh manusia yang berdosa Bahkan tulang belulang manusia dan hewan ditemukan terkubur dalam tanah di pergunungan dan lembah Membuktikan bahwa manusia dan hewan berukuran raksasa pernah hidup di bumi Siapakah yang seperti engkau Ya darah para Allah Ya Tuhan Siapakah seperti engkau Mulia karena kekudusanmu Menakutkan karena perbuatanmu yang masyur Engkau pembuat keajaiban Selamat menikmati